Pemirsa Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih mematangkan pencalonan di Jawa Tengah dan hampir mencapai proses finalisasi. Diketahui Prabowo Subianto sudah mendapat banyak aspirasi dari masyarakat dan para tokoh di Jawa Tengah, sehingga nama kandidat Pilgub Jawa Tengah akan segera diputuskan. Partai Gerindra masih mempelajari sejumlah nama untuk diusung dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah. Waktu satu bulan sebelum tahap pendaptaran akan terus dioptimalkan oleh Partai Gerindra untuk mematangkan nama-nama potensial. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah mendapat banyak aspirasi dan masukan untuk nama kandidat di Pilgub Jawa Tengah. Saat ini Gerindra hampir mencapai finalisasi dalam mematangkan kandidat yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah 2024. Gini, kalau memang intinya kalau kami di Gerindra itu adalah kami semua ini adalah pejuang partai. Apa yang menjadi keputusan Ketua Umum Ketua Dewan Pembina kami ikuti, kami paat. Dan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina tentu mengambil keputusan untuk sesuatu yang terbaik bagi masa depan Jawa Tengah, masa depan bangsa dan negara. Tapi Pak Prabowo sekali lagi, Jawa Tengah beliau sudah mendapatkan berbagai macam sumber, sudah berbagai macam masukan dari masyarakat dan tokoh-tokoh Jawa Tengah. Dan beliau dalam waktu pendek juga akan mengambil keputusan dan akan menyimpulkan yang terbaik untuk Jawa Tengah adalah ini. Sebelumnya, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gerindra sudah memiliki sejumlah nama kader internal yang akan diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Muzani menyebut, satu nama yaitu Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono. Demikian laporan Pani Agnia Ersyad Ade Fragoso Garuda TV